Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Bertemu kembali dengan saya Ratna Harian Insih Di channel Ngaji Barang 04 Kali ini kita akan melanjutkan mengurai hukum-hukum Tajwid Yang terdapat pada surah At-Tahrim ayat 12 bagian ke 2 Disimak sampai akhir karena nanti di ujung akan ada pertanyaan seputar Tajwid Dan jawaban pertanyaan hari kemarin akan ditemukan pada menit ke A'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Fanafakna fihi mirruhina wasaddaqat Huruf ta' sukun Ini harus tetap ada sifat syiddahnya Suara tertahannya Dan belakangnya terakhir ada anginnya Jadi sekali lagi kalau taknya sukun Ini keluar anginnya terakhir setelah keluar suara Kalau taknya berharokat keluar angin dan suaranya barengan Hukum Tajwidnya adalah Maltobi'i Maltobi'inya adalah Maltobi'i muqaddar Sebab huruf mim berharokat fathah yang berdiri Atau fathah yang panjang Cara membacanya huruf mim dipanjangkan dua harokat saja Bikalimati rob Huruf roh dibunyikan secara tafhim Karena harokatnya fathah Cara membacanya roh dibunyikan dengan tebal Dengan cara mengangkat pangkal lidah Roh Keba langsung tekan Robbi'i Dan jangan ada suara masuk hidung Seperti Jadi ditekan di bibir Robbi'i Hukumnya adalah Maltobi'i Maltobi'inya adalah Maltobi'i dhuhiri Sebab ada alif Yang sebelumnya berharokat fathah Cara membacanya huruf H ini Dipanjangkan cukup dua harokat saja Robbi'i Rabbih'i Rabbih'i Hukum tajwidnya adalah Madsilah kosirah Sebab ada hak domir Hak yang bentuknya seperti ini Diapit dua huruf hidup Huruf sebelum dan setelahnya Tidak ada yang mati Tidak ada yang sukun Dan setelahnya ini bukan hamzah Bukan A Bukan I Bukan U Haknya juga biasanya sudah berbaris panjang Kalau kasirah panjang Kalau domah terbalik Maka haknya ini dipanjangkan dua harokat Wa kutubihi Jadi kalau misalkan kita menemukan hak yang bentuknya seperti ini Tapi barisnya tidak panjang di Al-Quran Indonesia Maka itu bukan madsilah Wa kutubihi wa ka Ka Kaf ini kalau harokatnya hidup Maka angin dan suaranya keluar barengan Kaki ku Ini bukan ko Tapi ka Hamz ya ada anginnya Wa ka Ka Hukum tajwidnya adalah Matobi'i dhuhiri Sebab ada alif Yang sebelumnya berharokat fathah Cara bacanya Huruf kaf yang harokatnya fathah ini Dipanjangkan dua harokat saja Wa kaanat Wa ka Nat Huruf ta Dalam keadaan sukun ini Harus tetap ada sifat kuatnya Shidah Nat Saat ditekan Shidah itu suaranya tertahan Jadi ujung lidah menyentuh Pangkal gigi sari atas Suaranya tertahan Nat Nah kemudian setelah itu Ada hamesnya ada anginnya Nah untuk ta yang sukun Hamesnya atau anginnya Keluarnya terakhir Setelah keluar suara Selanjutnya ada hukum alif lam komariyah Sebab ada alif lam yang menghadapi huruf komariyah Yaitu huruf kof Cara bacanya adalah Lamnya dibaca dengan jelas Atau dibaca dengan terang Oleh karena itu alif lam komariyah Biasa juga disebut dengan Idhar komari Hukum tajwidnya adalah Maktubi'i muqaddar Sebab huruf kof berharokat fathah panjang Cara membaca huruf kofnya ini adalah Dipanjangkan dua harokat saja ya Jadi jangan kelebihan dua harokatnya Minal qonitin Ketika berhenti di tin Hukumnya adalah Mad'arid li sukun Sebab ada Maktubi'i ketemu sama huruf yang disukunkan karena waqaf Maktubi'inya adalah ya sukun yang didahului harokat kasrah Kemudian huruf yang disukunkannya adalah huruf nun Maka kalau berhenti taknya ini panjang Boleh dua, boleh empat Atau boleh juga enam harokat Asal harus sama atau harus konsisten dalam satu kali duduk Atau satu kali bacaan Minal qonitin Minal qonitin Nah ini aljuz ini berarti Ujung juz ya Akhir juz Tanda ayin ini tanda ruku ya Akhir tema A'udhu billahi minal shaytani rajeem Bismillahirrahmanirrahim Fana faqna fiih min roohi na wa sadaqat bi kalimati rabbiha Wa sadaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi wa kanat minal qonitin Sekali lagi Faqna fiih min roohi na wa sadaqat bi kalimati rabbiha Wa sadaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi wa kanat minal qonitin Pertanyaan tajwid hari ini Coba sebutkan nama hukum tajwid dari huruf yang saya tunjukkan ini Nama hukumnya apa, sebabnya apa, dan bagaimana cara Yang ini ya Dan bagaimana cara membacanya Sadaqallahul azim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh